Banyak sekali penolakan di mana-mana. Sampai-sampai nih, ada pelesetan yang bilang TAPERA adalah tabungan penderitaan rakyat dong. Hai, Cionomis di sini. Apa kabarnya di sana? Pro kontra soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Ini emang gak ada habisnya ya. Jadi emang sih pemerintah mengklaim kalau program TAPERA ini bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah biar bisa punya rumah sendiri melalui KPR TAPERA. Nah, hitung-hitungan KPR TAPERA ada di sini ya. Kalau dari hitung-hitungan itu ya oke lah. Tapi eh tapi tidak semudah itu fair justru. Ada urusan yang lebih jlimet yang bikin TAPERA ini menuai banyak sekali penolakan di mana-mana. Sampai-sampai nih, ada pelesetan yang bilang TAPERA adalah tabungan penderitaan rakyat dong. Mungkin karena itu juga ya pemerintah akhirnya berencana agar penerapan TAPERA ini bisa jadi nih lebih lama dari tahun 2027. Karena mungkin ya masih ada yang perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi. Tapi ya kita lihat aja ya nanti perkembangannya seperti apa. Terus apa aja sih faktor yang membuat TAPERA ini menuai polemik? Nah, kita rangkum ya alasan penolakan dari berbagai serikat, buruh, pekerja, pengusaha, maupun analisa ekonom yang membuat TAPERA ini menuai banyak penolakan. Kita mulai dari faktor yang pertama. Ya, karena total iuran TAPERA itu sendiri yang sebesar 3 persen. Yang di mana 2,5 persen itu dibebankan kepada pihak pekerja. Jadi, 2,5 persen dari gaji karyawan itu dipotong. Dan jumlahnya nggak sedikit loh, apalagi di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat. Belum lagi nih, pekerja juga dibebankan dengan berbagai potongan gaji lainnya. Misalnya nih, kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Hari Tua, BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Pensiun, serta pajak penghasilan. Terus, faktor yang kedua adalah dari 3 persen iuran TAPERA itu, 0,5 persennya dibebankan kepada pihak perusahaan. Nah, kalau itu sih udah pasti ya, pengusaha mengeluh karena beban pengeluaran perusahaannya jadi bertambah. Lanjut ke faktor yang ketiga. Yang di mana harga rumah itu kan pasti naik ya setiap tahunnya. Tapi, belum ada jaminan kalau kenaikan harga rumah itu akan disesuaikan dengan kenaikan gaji karyawan. Belum lagi, limit kredit yang ditawarkan oleh TAPERA itu sebenarnya hanya menjangkau rumah-rumah yang agak jauh gitu dari pusat kota. Untuk faktor berikutnya, ini adalah muncul keraguan di mana para pekerja ini bisa nggak ya mengumpulkan dana atau ya mengumpulkan uang untuk membayar DP rumah, atau membayar uang cicilan, atau membayar biaya tak terduga lainnya ya saat membeli rumah. Karena you know lah kalau beli rumah itu ada aja pengeluarannya. Nah, itu muncul keraguan apakah para pekerja itu bisa mengumpulkan dana-dana tersebut di saat gajinya aja itu banyak potongannya. Kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu transparansi pengelolaan dana TAPERA yang dipertanyakan. Hmm, ya wajar sih ya kalau misalnya masyarakat mempertanyakannya. Karena banyak juga nih kasus dugaan korupsi pendanaan serupa yang mencuat ke publik. Next adalah keluhan para pekerja yang udah punya rumah tapi tetap wajib untuk iuran TAPERA. Kalau yang ini sih pemerintah sudah menjawab ya, katanya para peserta TAPERA yang udah punya rumah itu masih bisa kok memanfaatkan pembiayaan renovasi rumah. Asal, asal nih memenuhi syarat. Tapi kalau yang tidak memenuhi syarat itu masih bisa mencairkan tabungannya saat pensiunanti, PHK, atau meninggal yang akan diberikan kepada ahli waris. Sebenarnya sih semangat TAPERA ini udah bagus ya, makanya kebijakan sejenis juga sudah diterapkan di negara-negara tetangga. Kayak di Singapura ada CPF dan di Malaysia ada IPF. Tapi masalahnya kalau di Indonesia ini, apakah skema dan hitung-hitungan TAPERA ini sudah tepat dan akan bermanfaat untuk rakyat? Atau malah bermanfaat untuk siapa ya? Nah kalau itu sih silahkan ya netizen plus 62 sampaikan unek-uneknya waktu dan tempat dipersilahkan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!